Pemilihan Kepala Desa Serentak 2021 di Kabupaten Serang telah usai digelar di 144 desa pada 31 Oktober 2021 kemarin. Namun terdapat 5 desa di antaranya yang hingga saat ini masih bersengketa dengan berbagai alasan, mulai dari persoalan DPT, manipolitik, hingga dugaan penyalahgunaan surat panggilan. 5 desa yang bersengketa tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Desa Sukamana, Kecamatan Tanara, Desa Kibin, Kecamatan Kibin, Desa Gembor, Kecamatan Binuang, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, dan Desa Anyer, Kecamatan Anyer. Kalau nanti keinginan dari yang keberatan itu kan ingin membatalkan Pilkades atau PSU, Pilkades itu tidak mengenal itu, tidak mengenal pembatalan hasil penghubungan suara, tidak mengenal PSU. Jadi keberatan-keberatan seperti itu jangan dijadikan alat untuk nyerang ke Panwas dan Pemerintah Daerah karena bukan kapasitasnya. Itu nanti diajukan mah, nggak apa-apa, ke Panwas dan Pemerintah Daerah nggak apa-apa, tapi itu dilanjutkan dengan pengajuan mereka ke PT UN. Para calon kepala desa yang melaporkan dugaan pelanggaran diminta untuk menyiapkan bukti pendukung dan menempuhkannya melalui jalur hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mak Firo, Kabupaten Serang melaporkan untuk CTV Network.